Oke guys, kembali lagi dengan saya Lukman di channel youtube kesayang kita yaitu channel BL Barber School Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Wajib gak sih? Atau kenapa cowok atau pria itu wajib pakai kondisioner ketika dia keramas Nah, sebelum kita lanjutkan videonya silahkan teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terupdate dari kami Oke guys, jadi sering gak sih kalian merasa atau pernah gak sih kalian merasa bahwasannya rambut kalian itu terasa kasar dan kusam Nah, bisa jadi itu penyebabnya adalah karena kalian itu sering keramas atau sering memakai shampoo ketika mandi Nah, walaupun shampoo itu baik untuk membersihkan kulit kepala Tapi, kalau kalian terlalu sering memakai shampoo ini Akan menghilangkan minyak alami yang ada di rambut kalian Yang mana minyak ini itu sebetulnya bisa melembabkan dan menyehatkan rambut kalian Nah, oleh karena itu jika kalian keramas, jika kalian pakai shampoo Nah, jangan lupa kalian juga menggunakan kondisioner agar rambut kalian itu tetap terjaga kelembabannya Nah, sehingga rambut kalian itu tidak kusut dan juga tidak kering Nah, ini ada tujuh alasan kenapa seorang pria ketika keramas harus menggunakan kondisioner Yuk, kita cek sama-sama Oke, yang pertama Membuat rambut agar tetap terhidrasi Jadi, kondisioner ini diproduksi untuk melembabkan rambut dan juga membuat rambut terasa lebih lembut Hal ini bisa terjadi karena kondisioner itu mengurangi tingkat porositas rambut Jika tingkat porositas rambut ini tinggi Jadi, jika tingkat porositas rambut ini tinggi Maka rambut itu lebih mudah untuk menyerap produk yang mana bisa membuat kerusakan pada rambut tersebut Tidak hanya itu, kondisioner juga bisa melembabkan rambut Dan juga kondisioner ini menjaga agar kelembaban rambut ini terjaga lebih lama Sehingga rambut itu tidak mudah kering Dan perlu kalian ketahui bahwasannya Rambut yang berminyak itu juga memerlukan kelembaban Karena dengan adanya kondisioner ini Maka rambut itu tidak akan memproduksi terlalu banyak minyak alami Oke guys, yang kedua Kondisioner membuat rambut yang kusut menjadi lebih halus dan mudah diatur Nah, ini bisa kalian praktekan sendiri di rumah Coba kalian ketika keramas Itu tidak menggunakan kondisioner Kemudian, kalian sisir dalam keadaan basah dan juga kering Nah, pada waktu kalian keramas yang selanjutnya Coba kalian menggunakan kondisioner Dan kalian sisir dalam keadaan basah dan juga kering Maka disitu kalian akan menemukan perbedaannya Ketika kalian menggunakan kondisioner Maka rambut kalian itu akan lebih mudah diatur Dan juga hasilnya itu lebih lembut Nah, ini disebabkan karena kondisioner itu membuat rambut itu menjadi lebih lembut Melembabkan dan juga menghaluskan rambut Oke, yang ketiga Kondisioner membuat rambut lebih bercahaya Jadi, gini guys Dalam kondisioner Ternyata disana itu terdapat minyak Jadi, kondisioner itu ada kandungan minyaknya Yang mana minyak ini yang berfungsi untuk menghaluskan dan melembabkan rambut Tidak hanya itu Minyak ini juga mampu menampilkan rambut itu berkali-kali lipat lebih baik Nah, dan yang paling utama Dengan adanya minyak itu Rambut bisa semakin berkilau dan juga bercahaya secara alami Karena minyak yang ada di dalam kondisioner itu akan masuk ke dalam setiap kutikula rambut Sehingga ketika rambut itu mendapat pantulan cahaya Maka rambut itu akan mengeluarkan kilauan yang alami Yang keempat Yaitu melindungi rambut dari berbagai macam masalah Nah, percaya atau tidak Jadi, kandungan yang ada di dalam kondisioner itu bisa melindungi rambut dari berbagai macam bahaya Dan, kandungan yang ada di dalam kondisioner ini akan menjaga rambut itu tetap sehat Jadi, lapisan kondisioner yang disitu menempel pada rambut Dia akan menjaga rambut itu tetap lembab Sehingga ketika teman-teman disitu mempunyai aktivitas yang sangat padat di luar ruangan Dan, rambut teman-teman disitu terkena matahari langsung secara berlebihan Maka, lapisan kondisioner inilah yang membuat rambut teman-teman itu tetap terlihat lembab dan juga tidak mudah kusut Di samping itu, kondisioner juga bisa tetap menjaga kelembutan dan wangi rambut Walaupun rambut itu terkena debu dan juga angin Lapisan kondisioner ini juga bisa melindungi rambut Agar rambut itu tetap sehat Walaupun terpapar matahari secara langsung Dengan jangka waktu yang lama Yang mana matahari ini bisa merusak rambut tersebut Yang kelima, kondisioner dapat menjadi pengganti hairmax untuk menutrisi rambut Sebagai pria, pasti kalian itu ribet ya Jika disitu memakai hairmax dalam waktu jangka 1 minggu sekali Intinya, kalau cowok itu kadang perawatan rambut itu sangat males lah ya Sangat males lah gitu Padahal hairmax ini bisa menutrisi rambut secara maksimal Nah, jika kalian memang malas menggunakan hairmax ini dan harganya mungkin juga lebih mahal Nah, maka kalian bisa menggantikannya dengan kondisioner Nah, perbedaannya sih sebetulnya cuma di bahan aktifnya saja Jika kalian menggunakan hairmax Hasilnya itu langsung bisa terlihat ketika setelah selesai dicuci Jadi setelah dibilas, dia langsung kelihatan hasilnya Sedangkan kalau kondisioner, dia akan lebih menjaga rambut kalian agar tetap lembab sepanjang hari Asal penggunaannya itu setiap kali keramas kalian menggunakan kondisioner ini Jadi, terus menerus ya Tidak seperti hairmax tadi Kalau hairmax tadi Dia itu langsung sekali cuci Langsung dia itu kelihatan hasilnya Tapi kalau kondisioner, kalian harus rutin menggunakannya setiap kalian itu keramas Nah, dengan begitu kalian juga bisa menabung uang yang harusnya beli hairmax yang sangat mahal Kalian belikan kondisioner dan sisanya bisa kalian tabung untuk keperluan yang lain Yang keenam, menggunakan kondisioner membuat keharuman rambut lebih tahan lama Banyak kan pria itu masalah pada rambutnya adalah Rambutnya itu cepat bau Apalagi kalau dia itu sering menggunakan helm Solusinya gimana? Solusinya adalah kalian cukup rutin menggunakan kondisioner ini Selain itu, kondisioner ini akan menjaga keharuman dan wangi rambut kalian lebih lama Meskipun kalian itu sudah beraktifitas seharian Rambut kalian itu akan terlihat Yang ketujuh Dan yang terakhir adalah kondisioner dapat membuat manfaat shampoo itu lebih optimal Untuk mengoptimalkan manfaat yang telah diberikan pada shampoo Sebagai sebuah produk shampoo Maka kalian juga bisa menggunakan kondisioner ini Agar manfaat yang ada pada shampoo itu lebih kelihatan Setelah kelihatan manfaatnya Saat ini juga sudah banyak Sebetulnya kayak produk-produk yang mengklaim bahwasannya shampoo dan kondisioner itu dijadikan satu Tujuannya apa? Supaya disitu lebih mudah, lebih efisien cara penggunaannya Tapi ternyata hal semacam ini atau shampoo dan kondisioner jadi satu Ternyata itu tidak semua rambut itu bisa cocok Tidak pada semua rambut itu bisa cocok Jadi beda tipe rambut, beda jenis rambut Yaitu ada kecocokan dan juga ada yang tidak cocok dengan produk tersebut Nah, maka kalian juga harus apa ya Mungkin bisa lah, bisa berhati-hati Seumpama kalian memakai produk ini Kalau ternyata disitu Tidak kelihatan manfaatnya Atau malah memperburuk kerusakan rambut kalian Maka ya jangan diteruskan Nah, gantilah jadi shampoo sendiri Dan juga kondisionernya juga sendiri Nah, mungkin itu tips yang bisa saya berikan Dan pada video yang ini Mudah-mudahan bisa menjadikan Apa ya, wawasan pada nomen Dan juga jangan lupa ya Like, share, dan komen video ini Supaya video ini bisa tersampaikan kepada teman-teman sekalian Dan juga teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini Oh ya, jangan lupa ya di subscribe dulu Dan juga memberikan notifikasinya Atau kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel kami Nah, cukup segitu Cukup sekian ya Di video-video selanjutnya Saya Lukman See you Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!